Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat menerima kunjungan kerja dari TPPKK Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan di Ruang Publik Terpadu Ramaha Anak atau RPTRA Hati Suci, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan, Tanah Abang. Ketua TPPKK Kabupaten Kota Baru, Fatma Idiana Sayat Jafar mengatakan berkunjung ke Jakarta Pusat dengan tujuan untuk melakukan silaturahmi sekaligus mempelajari cara penanganan kasus stunting. Gunungan kami ini tidak lain untuk kaji tiru, terutama untuk 10 program PKK dan khususan lagi untuk permasalahan stunting yang juga di Kota Baru juga masih cukup tinggi. Jadi kami ingin melihat edukasi-edukasi apa yang ada di Jakarta ini supaya kami juga bisa menyiru nanti bisa kami laksanakan juga di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Termasuk juga dari pembelajaran juga, ada masalah dari CSR-CSR yang alhamdulillah membantu yang mudah-mudahan nanti kami juga bisa melaksanakan itu semua. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Pusat, Uju Jamilah mengaku bahwa kegiatan ini merupakan ajang bertukar informasi mengenai cara penurunan kasus stunting. Hari ini kita bersilaturahmi ya, sharing tentang KPKK-an dan mungkin lebih fokusnya mengenai penurunan stunting yang ada di Jakarta Pusat. Harapannya dengan silaturahmi dari Kota Baru ke Jakarta Pusat, kita selain menjalin silaturahmi, kita bisa berkunjung nanti mungkin ke sana, ke Kota Baru. Dan ini menjadi pembelajaran juga kita yang ada di Kota Baru apa, di Jakarta Pusat apa sehingga kita masih sering bertukar ilmu dan yang intinya adalah silaturahmi. Di tempat yang sama, Lurah Kampung Bali Rizka Handayani menambahkan pada kesempatan ini juga berlangsung pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak CSR. Saya berharap sih kegiatan ini bisa mempunyai manfaat untuk masyarakat tentunya dengan diadakan pembelajaran gratis, antusias masyarakat cukup banyak, dan anak-anak kita yang stunting bisa berkembang lebih baik, berat badan dan tinggi badannya bertumbuh dengan baik dengan diadakannya program kerjasama dengan CSR yaitu Jakarta. Tim Komen Votik Jakarta Pusat menggabarkan.